This is the living world. Medan pertempuran yang paling besar ada dalam kotak pikiran. Di dalam pikiran tersimpan begitu banyak hal yang akan mempengaruhi keputusan dan langkah di dalam hidup kita. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Mau makan apa saya hari ini? Kemana saya akan pergi? Dengan siapa saya akan bertemu? Semua ada dalam kotak pikiran. Jadi tindakan kita adalah dampak langsung dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu penting sekali kita mengetahui apa yang kita masukkan dalam kotak pikiran kita. Jadi jika pikiran negatif yang kita kumpulkan dalam penyimpanan kotak pikiran kita, maka yang akan kita lakukan dan keluarkan dari hidup kita adalah hal-hal negatif. Jika pikiran dan perasaan-perasaan Yesus yang kita simpan di dalam kotak pikiran kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa, hidup yang penuh makna karena kebahagiaan kita tergantung bagaimana cara berpikir kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.